dan nanti ada anakannya dan ini lembu anakannya setelah sudah besar itu bisa dipisahkan oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi kali ini saya akan menjelaskan yaitu Blanceng Terang Bulan dan tentunya ini akan saya perbanyak bagaimana cara memperbanyaknya serta merawatnya nanti akan saya jelaskan disini serta media tanam yang kita pakai untuk Blanceng Terang Bulan ini akan sepot banyak yaitu dengan sistem stack batang tentunya bisa juga dengan anakan ini bisa juga numbur dari bawah bila mana numbur dari bawah nanti akan kami pisahkan bila mana yang sudah terjadi batang itu akan kami potong oke lanjut saja ini akan saya melakukan pemotongan yaitu kita akan potong ini ya cara perbanyaknya seperti ini ini langsung saja kita kupas dulu kita cabut karena ini dipot jadi langsung bisa ditanam dan yang sudah batang itu dipotong ini masih kecil-kecil seperti ini ini karena kesalahan media tanam ini terlalu padat media tanam yang disini terlalu padat seperti ini jadi tanaman tidak bisa subur jadi tanaman tidak bisa subur karena ini padat sekali tidak ada campurannya dan yang kita pakai disini adalah tanah merah yaitu yang tanah merah ini kita campuri bubuk kandang sekam jadi biar gembur dan ini kita perbanyak seperti ini ya cara memperbanyaknya bila mana yang sudah batang itu dipotong bisa yang kecil-kecil mungkin ini langsung saja ditanam yang kecil jadi ini yang seperti ini itu bisa langsung dipotong seperti ini jadi bisa jadi dua dan yang ini bisa ditanam lagi mungkin ini bisa ditanam nantinya dan yang di atasnya juga ditanam ini masih hidup yang ini masih hidup seperti halnya yang di belakang yang sudah kami tanam yang masih kecil-kecil seperti ini belum bisa dipotong karena batangnya belum ada dan yang disini masih kita setek di atas dan nanti ada anakannya dan ini numbuh anakannya setelah sudah besar itu bisa dipisahkan ini belanceng ini biasa ini untuk tempat terduh ini bagus sekali ini cara memperbanyaknya seperti ini yang ini juga bisa kita potong jadi bonggolnya nanti cabangnya akan banyak sekali ya dan saksikan video ini sampai selesai nanti saya kasih tahu juga bagaimana cara merawatnya ya disini dan yang telah saya tanam disini ini kita ikat karena kita menghindari yaitu goyangan angin jadi biar cepat disini numbuh akar ini belum ada akar karena baru kita setek ya belum ada akar baru kita setek kita cabut dulu ini baru baru kita setek ya kita cabut dulu jadi buat bukti bahwa ini belum ada akar dengan cara dipotong ini nanti akan hidup ya untuk lanceng terang bulan ini cara berbanyaknya seperti itu jadi silahkan mencoba jangan khawatir ya ini sudah teruji dan kami bertanggung jawab atas konten saya ini yaitu dunia akhirat jadi dipastikan kebenarannya dan kami bertanggung jawab ya silahkan subscribe share komen like di channel Taman Cikalabadi ya disini akan selalu menjelaskan yaitu tentang bagaimana teknik memperbanyak tanaman hias serta merawatnya dan yang tidak percaya boleh juga praktek disini ya khususnya untuk penonton saya dari usia 13 tahun sampai 65 tahun ke atas ini menonton video ini semoga yang masih muda-muda berkarya ini ilmu itu penting dan pelajari disini di channel Taman Cikalabadi itu dipastikan yaitu kita pasti bisa dan semua konten yang kami review adalah benar dan telah teruji itu berdasarkan uji coba yang pernah kami lakukan jadi itu trik kita sendiri jadi untuk nama untuk silahkan komen yang ini tentunya jenisnya tanaman lanseng jadi kami bisa karena dengan cara praktek ya jadi kami bisa karena dengan cara praktek semoga informasi dari kami bermanfaat yaitu bagaimana cara memperbenyak tanaman tanaman yas oke dan ini bisa juga disatukan disatukan jadi satu tempat untuk efesiennya yang masih kecil-kecil jadi apapun itu bisa kita manfaatkan yang bonggol ini akan banyak sekali nanti numbuhnya akan banyak jadi kita jadikan satu dan media tanamnya harus tumbur bila mana kita bisa langsung ditanam di pot maupun di tanah bagus untuk di taman ya tentunya untuk di taman itu kita sesuaikan lokasinya untuk tata tamannya seperti ini jadi bonggol pun bisa kita tanam yang kecil seperti ini juga masih hidup kita jadikan satu dulu disini saya menjelaskan yaitu bagaimana cara memperbanyaknya serta merawatnya ya mungkin untuk tata tamannya kita sesuaikan dengan lokasi yang mau ditanam oke seperti ini selanjutnya kami jelaskan bahwa disini adalah daun-daun ini diikat itu untuk menghindari goyangan angin karena masih baru jadi ini diikat semua mungkin kamera bisa mendekat saja ini diikat juga pakai daun seadanya saja ini diikat seperti ini biar tidak terlalu goyang jadi akar akan segera tumbuh bila mana tidak goyang dan ini kuat sekali ini belanjang ini mudah sekali dengan cara setek batang oke selanjutnya kita masuk dalam perawatan ya ini biasa kita semprot dengan obat yang kita pakai adalah merk duskak ya jadi ini sebenarnya kuat sekali untuk tanaman belanjang ini jadi jarang ada penyakitnya namun di sini saya jelaskan juga mungkin ada penyakit seperti keong seperti belalang yang makan daunnya bisa berlubang lubang maka perlu kita semprot dengan obat tanaman seperti ini ini masuk kita dalam teknis perawatannya oke dan waktu perawatan itu disiram cukup satu hari satu kali di masa waktu panas ya jadi disemprot gini saja ini untuk pengobatan tanaman bila ada penyakitnya jadi di media tanamnya maupun di daunnya itu bisa kita semprot disini saja ini seperti ini oke kita semprot seperti ini nyiramnya cukup satu hari satu kali di iklim panas bila mana masih basah itu tidak perlu disiram ya perawatan berkala kalau sudah banyak rapat bisa dikurangin jadi nantinya biar subur oke seperti ini dan ditambahin pupuk tentunya tata tamannya juga kita harus tahu yang tinggi-tinggi kita taruh di belakang yang pendek kita taruh di depan ya mungkin sedikit tata tamannya seperti ini yang tinggi seperti ini ditaruh di belakang bila mana kita bikin taman jadi penampaknya akan kelihatan bagus ya jadi yang kecil ini di depan oke sampai disini dulu informasi dari kami semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di channel Taman Sikalabed di berikutnya silahkan subscribe share komen like ya biar nanti dapat notifikasi dari video kami berikutnya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih selamat menikmati